Pelaksanaan penyekatan dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di malam hari terus dilakukan prosonil gabungan TNI-Polri di Manokwari. Puluhan anggota terus berjiwaku memberikan edukasi dengan cara yang humanis. Kapolres Manokwari melikasat lantas AKP Tri Asetio Bawono yang didampingi kasat narkoba Ibtumasudi mengatakan belum ada kegiatan masyarakat yang menonjol di tengah penerapan PPKM ini. Dengan demikian, masyarakat mulai menyadari pentingnya PPKM di tengah pandemi COVID-19. Malam hari ini, malam ketiga, sebelum kita melakukan penyekatan, kita jumpa dulu di sepanjang jalan Tektor Awos ini dari Haji Bawo sampai Ketak Sintai. Malam hari ini, terjadi pengurangan aktivitas masyarakat tidak seperti yang hari pertama. Mungkin masyarakat sudah bisa melihat, sudah berpikir untuk lebih baik di rumah saja. Mungkin ke depannya harapan kita ya, akan seperti ini, masyarakat bisa mengerti. Karena di Manowari, sudah darurat. Sudah darurat, dan tadi saya lihat juga pertambahan hari ini sudah 191 untuk pertambahan yang berdata terpapar COVID-19. Kendati begitu di hari ketiga malam kemarin, ada beberapa kendaraan yang sengaja menerobos penyekatan yang dilakukan oleh personil TNI Polri. Namun demikian, pihaknya tetap menerapkan cara yang humanis, yakni dengan memberhentikan kendaraan tersebut, dan memberi edukasi serta sosialisasi tentang PPKM darurat. Tadi kita temui ada dua kendaraan yang menerobos di penyekatan, tapi kita tetap humanis, kita tetap berklasif, menyampaikan kepada yang bersangkutan dan masyarakat luas untuk sadar akan bahaya COVID-19. Karena kita sudah berdarurat COVID-19, ya lebih baik di rumah saja, hindari berpergian-berpergian kalau tidak perlu. Pantauan jurnalis Kasuari Channel di hari ketiga malam kemarin, ratusan personil TNI Polri melakukan penyekatan di dua titik dalam kota Manukari, yakni di ruas jalan Trikwarawosi, mulai dari trafik light Haji Bau hingga ke Jembatan Transitwosi, dan trafik light Makalo yang dimulai sejak pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 24.00 atau jam 12 malam. Jeffrey Watimuri mengabarkan